Sebenarnya untuk neraca komoditas itu sebenarnya yang menginisiasi adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun karena di sini salahnya Kementerian Perdagangannya dari instasi pemerintah, ya tidak ada salahnya kami menyampaikan sedikit yang kami terlibat. Jadi untuk neraca komoditas itu yang baru memang perpresnya belum ditetapkan Mbak Lely, jadi nanti akan ada perpres yang menauni neraca komoditas. Untuk masa transisi memang sudah ada 5 komoditi yang sudah mulai ditetapkan di dalam neraca komoditas, yaitu garam, kemudian ikan, gula, beras, dan daging. Dagingnya adalah mungkin daging lembu. Neraca komoditas sendiri intinya adalah untuk kebutuhan jadi awal. Komoditinya misalkan untuk urayan yang di kolom pertama itu berisi mengenai komoditasnya, disitu misalkan gula. Gula itu misalkan terdiri dari kebutuhan untuk industri, kemudian gula konsumsi, kemudian gula industri yang untuk kite. Nah dari gula itu misalkan pasokannya itu terdiri dua item, pasokan itu dari stok awal, stok awal itu merupakan carry over dari tahun sebelumnya. Kemudian perkiraan produksi tahun berjalan, tahun berjalan itu perkiraan produksinya berapa. Nah kemudian kebutuhan, kebutuhan itu merupakan kebutuhan nasional. Nah kebutuhan nasional misalkan untuk gula, pasokan apa, untuk stok awal misalkan disepakati di dalam rakortas. Karena ini sebenarnya di rakortas tingkat menteri sudah disepakati gula, sehingga pada pembahasan untuk merasa komoditas itu tidak dibahas lebih detail lagi. Nah untuk gula itu stok awalnya sekitar 581.605 ton, kemudian perkiraan produksi dari gula ekstebu itu sekitar 2,2 juta ton. Dan kemudian total kebutuhan 7,3 ton, sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi dari impor itu adalah 5,2 ton. Jadi seperti itu kira-kira Mbak Lely. Nah ini meliputi ada 5 komoditas, memang belum semua komoditas itu ditentukan seperti ini. Begitupun dengan daging, yang ini daging juga untuk daging lembu, ini sudah di, apa, kemarin sudah ditetapkan. Berapa yang di carry over dari tahun sebelumnya, kemudian perkiraan produksi dari daging sapi lokal, kemudian kebutuhan nasional berapa. Nah kebutuhan nasional itu, kebutuhan nasional dari konsumsi, kemudian dari kebutuhan nasional dari industri. Nah dari konsumsi adalah berdasarkan per kapita, konsumsi per kapita, dan kemudian baru kekurangannya adalah melalui impor. Impor itu ada dua, ada tiga malahan, jadi ada tiga, yang satu impor sapi bakalan, kemudian yang kedua adalah impor untuk sapi, yang si peku, dan ketiga adalah kerbau, daging kerbau, daging kerbau peku yang selama ini kita peroleh dari India. Nah khusus menaik kerbau yang tadi sampaikan Pak Yanto, memang kerbau itu dalam rangka untuk menjaga supaya harga daging sapi tidak liar. Tadi bukan, ini hanya sebagai penyimbang, bukan ini, karena memang daging kerbau ini masyarakat kita juga belum terlalu familiar, tapi masyarakat punya, kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya tidak diperoleh dari daging sapi, karena daging sapi harganya relatif lebih mahal, ini bisa punya pilihan lahim, punya alternatif pilihan, sehingga bisa menggunakan daging kerbau. Dengan adanya impor daging sapi, kami bisa tunjukkan selama lima tahun dengan adanya daging kerbau, sebagai penyimbang ini, pergerakan kenaikan daging sapi ini tidak menjadi liar, jadi meskipun ada kenaikan, tapi sangat-sangat terkendali. Nah itu keperluannya untuk daging kerbau, kerbau, impor daging kerbau sebagai penyimbang. Jadi itu intinya tidak banyak yang bisa kami sampaikan, karena sebenarnya kemenangan ada di Kementerian Perekonomian, bidang perekonomian, dan nantinya dengan raca komunitas ini, masing-masing Kementerian Teknis bisa langsung melakukan pengisian terkait dengan kebutuhan, berkait dengan perakhiran produksinya seperti apa, nah baru terlihat kebutuhan impornya. Nah ini yang menjadikan nantinya raca komunitas ini menjadi impor ini bisa dilakukan secara lebih transparan. Saya kira itu Mbak Lely. Terima kasih.